Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Jasad seorang anak perempuan dengan kondisi dilakban ditemukan warga di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis pagi. Diduga anak tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga sekitar Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten digemparkan dengan penemuan jasad bocah berusia 5 tahun. Saat ditemukan kondisi bocah malang tersebut, wajah korban ditutup lakban dan tubuhnya penuh luka lebam. Bocah yang mengenakan pakaian berwarna biru bergambar sosok kartun bebek dan bertuliskan little point ini diduga menjadi korban pembunuhan. Terlambat dengan lakban pembunuhan. Selanjutnya bersama semua warga yang membawa mayat tersebut ke Kecamatan Cihara untuk dilakukan, kalau misalnya dilakukan. Untuk korban sendiri diperkirakan itu mati bunuh diri, mati bunuh diri atau misalkan ada yang ngebunuh Pak itu? Kemungkinan kalau seperti itu, ya mungkin saya juga tidak memberikan kejelasan. Yang terangkurat, tapi dugaan kami sementara bahwa mayat ditemukan dalam keadaan terlambat. Ya artinya ada yang melambat atau tidak-tidaknya ada keterasan terhadap mayat. Tersebut kemungkinan, sehingga akibat dibunuh kemungkinan. Itu baru kemungkinannya. Usai polisi melakukan olah TKP, jasad bocah malang ini dibawa ke RSUD Malingping untuk keperluan otopsi. Dari Pandeglang, Banten, Andresopian, TV One, mengabarkan. Ya Pak Bersa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Kapolres Cilegon AKBP, Kemas Indra, Natanegara. Selamat pagi. Pak Kemas, bagaimana hasil otopsi untuk saat ini? Selamat pagi, Mbak. Baik, kami ingin mengetahui pertama bagaimana hasil otopsi terhadap korban. Baik, terima kasih Mbak. Jadi dapat kami laporkan bahwa semalam sudah ada hasil otopsi sementara dari Rumah Sakit Bayangkara dan sudah kita laksanakan pemeriksaan juga terhadap beberapa saksi. Sudah ada enam saksi yang kita laksanakan pemeriksaan termasuk juga nanti hasil otopsinya akan kita tuangkan di dalam berita acara. Dan juga hari ini akan kita laksanakan saksi korban yang belum kita periksa, kita lengkapi pemeriksaannya. Yang rencana hari ini ada lima saksi kembali yang akan kita periksa. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah dari kami, dari unit restrim kami juga sudah melaksanakan pengembangan berkaitan dengan pelaku-pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana ini, Mbak. Baik, untuk kondisi korban, Pak. tubuh korban ini apakah ada bekas luka akibat hantaman benda tumpul mungkin? Ya, betul, Mbak. Saat ditemukan, jadi untuk korban sendiri posisinya memang sangat memprihatinkan untuk luka-luka, luka lebam ada di tepujur tubuh baik di tangan, kanan, dan kiri maupun di bagian kaki termasuk juga muka bibir dan juga di bagian mata, gitu, Mbak. Baik. Pak Kemah, selain luka-luka tadi, Pak, apakah juga ada temuan ataupun indikasi adanya tindak kekerasan seksual terhadap korban? Baik. Untuk hasil otopsi sementara untuk di bagian dari korban kemaluan itu tidak kami temukan indikasi adanya pemerkosan dan sebagainya tetapi di bagian lain seperti kami jelaskan tadi tangan, kaki, maupun di wilayah muka itu cukup ada lebam ada luka lebam kemudian juga untuk di bagian gigi juga ada yang petak dan copot seperti itu, Mbak. Baik. Pak Kapowres, tadi Anda menyebut bahwa sudah ada beberapa nama yang akan diperiksa dan ini juga diduga mengarah kepada pelaku begitu ya, Pak, ya? Betul, Mbak. Ini dari mana saja, Pak, dan apa relasinya terhadap korban, begitu? Apakah juga mungkin ada hubungan orang terdekat? Ya, jadi sebelum adanya tindak pidana ini, Mbak, jadi korban melaporkan ke kita kepolisian bahwa sudah ada beberapa orang yang meneror baik datang secara langsung ke tempat kontrakan korban maupun juga lewat WA WA Handphone itu juga sudah kami sudah kami ambil keterangan dan sudah kami amankan untuk cat-cat berupa komunikasi yang ada di handphone itu ada beberapa terduka yang nanti akan kita lakukan pemeriksaan dan akan kita kembangkan sementara sementara ada sebagian lagi yang masih kita laksanakan pengejaran, Mbak, ya seperti itu Ini artinya yang menerima cat ataupun teror tersebut adalah orang orang tua korban, begitu ya, Pak? Iya, Mbak dari orang tua Al-Barhum ibunya, ibu korban Pak, mungkin kalau kita tarik mundur mengenai kronologi kejadian ini terakhir Al-Barhumah ini berada bersama keluarga kemudian akhirnya apakah sempat hilang bagaimana ceritanya, Pak? Jadi ya dapat kami laporkan bahwa hari Selasa tanggal 17 September kami menerima laporan polisi adanya korban hilang dari saudari Amelia ibu korban jadi kemudian setelah itu di hari Kamis, Mbak kami mendapat informasi ditemukan mayat dengan identitas seperti yang dilaporkan oleh saudari Amelia dari ibu korban kemudian kami laksanakan pemeriksaan baik dari Pores Lebak termasuk dari Polda Banten yang dibawakan oleh Polda Banten karena memang mayat korban ditemukan di wilayah Lebak blokus dileksinya ada di wilayah Lebak kemudian tetapi untuk pemeriksaan maupun laporan polisinya ada di wilayah Cilegon sementara ini masih kami kembangkan untuk penyidik juga masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan hari ini kami jadwalkan lima lagi untuk pemeriksaan dan juga untuk korban rencananya setelah diotopsi hari ini akan dimakamkan oleh orang tua korban dalam hal ini ayahnya di Padang tempat orang tua korban tempat ayahnya korban baik terima kasih AKBPK Mas Indra Datanegara Kapolres Cilegon terima kasih mohon doanya untuk pengungkapan kasus ini baik terima kasih terima kasih